Pemerintah Provinsi Jambi melakukan penanda tanganan Memorandum of Understanding bersama Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, guna memperkuat data sebagai perpanjang tanganan KPK untuk penelitian dan uji petik pencegahan korupsi. Guna memperkuat data sebagai perpanjang tanganan KPK untuk penelitian dan uji petik pencegahan korupsi di pemerintah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi melakukan penanda tanganan Memorandum of Understanding bersama Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Penanda tanganan MOU tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi MD Anto dan Kepala Bidang Wilayah Analisis BPS Provinsi Jambi L3, mewakili Kepala BPS Provinsi Jambi Dadang Hardiwan bertempat di ruang kerja Sekda Provinsi Jambi. Dalam penanda tanganan MOU, Sekda didampingi asisten dua Sekda Provinsi Jambi Agus Unario, Kepala Biro Hukum Seda Provinsi Jambi Alizaini, Kepala Biro Pembangunan dan Kerjasama Seda Provinsi Jambi Nofriadi. MD Anto mengatakan pada tahun 2019 BPS Provinsi Jambi sebagai perpanjang tanganan Komisi Pemberantasan Korupsi, merilis hasil survei penilaian integritas di pemerintahan Provinsi Jambi sebagai pencegahan korupsi. Saat ini masyarakat boleh mengetahui seluruh program yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi dalam pencegahan korupsi, seperti sosialisasi di tengah masyarakat atau brosur yang disampaikan, unit layanan pengadaan, dinas perhubungan, dinas penanaman modal, samsat, bakaude, hingga program kerja PUPR yang kesemua dinas instansi tersebut berhubungan langsung dengan masyarakat. MD Anto menuturkan melalui MOU ini diharap mampu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dan kinerja pemerintah. Hari ini Alhamdulillah kita sudah melakukan MOU antara pemerintah Provinsi Jambi dengan BPS Provinsi Jambi. Jadi intinya ini adalah bahwa insya Allah BPS ini merupakan salah satu perpanjangan tangan dari KPK. Saat ini dan mereka melaksanakan berbagai semacam penelitian dan uji petik ke pemerintah Provinsi Jambi saat ini dan juga beberapa pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Jambi untuk melihat sampai sejauh mana upaya dari pemerintah dalam rangka pencegahan korupsi. Terima kasih telah menonton!